selamat menikmati 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 Batu Barang Bagaimana di sini jendaraan sangat ramai sekali Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Masih kasa Ada orang pulang pisau Terima kasih telah menonton 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 Nah kalau pada Terima kasih telah menonton Selamat menonton Nah di kiri kanan jalan disini seluas Mata memandang terutama ke bagian kanan Ini adalah persawahan Itulah sebabnya Daerah anjir ini sering disebut sebagai Lumpung padi Kita sudah menekati perbatasan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Penang Kalau kita merasakan Kalau kita merasakan Kalimantan Selatan saat ini Jalannya cukup baik Nah perubahan nanti akan kita rasakan Kalau kita melewati Batas Sekarang kita sudah sampai ke Batas ini ya Jadi kalau Di jalan di wilayah Kalimantan Selatan Mobil ini tidak terlalu goyang Tapi sekarang coba lihat Jika kita memasuki Kawasan Kalimantan Tengah Padangannya luar biasa Sebenarnya 500 meter ke depan Ini ada Tempat penimbangan untuk truk-truk Nah sayangnya Penimbangan ini tidak lagi berfungsi Untuk membuktikannya Mari kita ikuti Truk yang ada di depan kita pada saat ini Apakah truk ini akan memasuki Jembatan timbang atau tidak Oh rupanya dia memasuki jembatan timbang Berarti nampaknya Jembatan timbang ini Kembali berfungsi Nah sayangnya Jembatan timbang Kau Kau Setelah Setelah selamat menikmati 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 selamat menikmati